selamat pagi selamat selamat sejahtera untuk kita semua perkenalkan nama saya Desi Indah Tambunan NPM 20 2114 112 disini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul uji aktivitas antibakteri ekstra kayu manis cinamomburmani terhadap pertumbuhan bakteri Eserysia coli secara in vitro yang pertama latar belakang bakteri Eserysia coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif Eserysia coli merupakan organisme penghuni utama di usus besar dan dapat bersifat patogen dikatakan patogen jika terdapat dalam jumlah banyak di usus besar dan dapat menimbulkan penyakit penyakit tersebut diderita karena terkontaminasi makanan dan minuman dan perairan yang kotor penyakit yang timbul biasa seperti diare 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 merupakan sebuah kondisi atau gejala yang ditandai dengan peningkatan frekuensi defekasi ditandai dengan kondisi beses yang lebih encer dari biasanya pemberian antibiotik dalam dosis yang tepat dapat menangani kasus infeksi pada diare namun penanganan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan resistensi kuman untuk mengurangi resistensi pada penggunaan antibiotik dapat menggunakan obat herbal yang dapat menghambat pertumbuhan pada bakteri eser syriacoli kayu manis atau cinamum burmani merupakan tanaman herbal yang sering digunakan sebagai rempah-rempah namun juga memiliki kandungan kimia merupakan alkaloid saponin tanin plafonoid juga sebagai antibakteri perumusan masalah yaitu yang pertama apakah ada efektivitas ekstrak kayu manis terhadap pertumbuhan bakteri eseri syakoli secara in vitro kedua pada konsentrasi berapakah ekstrak kayu manis dapat menghambat pertumbuhan bakteri eseri syakoli hipotesa yang pertama ekstrak kayu manis memiliki efektivitas yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri eseri syakoli yang kedua ekstrak kayu manis pada konsentrasi 50% dapat menghambat pertumbuhan bakteri eseri syakoli tujuan penelitian yang pertama tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menghambat seberapa besar efektivitas yang dihasilkan oleh ekstrak kayu manis terhadap pertumbuhan bakteri eseri syakoli yang kedua untuk mengetahui konsentrasi ekstrak kayu manis untuk menghambat pertumbuhan bakteri eseri syakoli manfaat manfaat penelitian manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui efektivitas dan konsentrasi antibakteri ekstrak kayu manis terhadap bakteri eseri syakoli dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk menguji potensi ekstrak kayu manis secara invipo dan diharapkan ekstrak kayu manis dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk penyakit infeksi akibat bakteri eseri syakoli desain penelitian 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 dilakukan di laboratorium mikrobiologi fakultas farmasi universitas muslim nusantara al-wasliah populasi populasi yang digunakan adalah kayu manis yang didapat dari pasar persia kecamatan persia atau basa masir sampel sampel digunakan dalam penelitian ini adalah kayu manis sebanyak 3 kg yang didapat dari pasar persia kecamatan persia kebupatan tobas masir variabel bebas yaitu konsentrasi ekstrak kayu manis variabel terikat pertumbuhan eseri syakoli prosedur prosedur penelitian yaitu kayu manis dimulai dari pengumpulan sampai dengan pemeriksaan mutu kemudian di ekstraksi sampel di ekstrak dengan pengekstrak ektanol 75% selama 24 jam setelah itu didapat ekstrak kemudian natrium agar penanaman bakteri dalam penanaman bakteri kawat OC yang telah diogorikan dibiarkan murni dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi NACL 0,9% hingga kerung ambillah larutan NACL berisi bakteri oleskan pada medium agar natrium uji daya hambat paper dish direndam pada ekstrak kayu manis dengan konsentrasi 25% 50% 75% dan 100% dan juga kontrol positif alkohol 70% paper dish yang telah direndam dalam ekstrak kayu manis dimasukkan dalam cawan petri yang berisikan biakan inkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37 derajat celsius untuk mengukur zona inhibisi zona inhibisi daya hambat diketahui berdasarkan pengukuran diameter zona inhibisi atau zona bening atau daerah jernih tanpa pertumbuhan mikroorganisme yang terbentuk di sekitar paper dish pengukuran tersebut menggunakan jangka sorong dan dinyatakan dalam milimeter kerangka kerja untuk kerangka kerja yaitu yang pertama dimulai dari pembuatan bahan uji kemudian pengenceran ekstrak kayu manis yang yaitu 25% 50% 75% 100% serta kontrol positif setelah itu dilakukan uji daya hambat setelah uji daya hambat dilakukan maka diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 30 derajat 37 derajat celsius setelah itu dilakukan pengamatan zona inhibisi baiklah sampai disini terima kasih